Masih bersama saya, Fayunika, dalam Kompas Kediri. Saudara seorang ibu di Jombang kehilangan anak pertamanya saat proses persalinan. Sang ibu meminta melahirkan secara sesar, namun pihak rumah sakit memaksa dengan persalinan normal. Akibatnya, suang buah hati meninggal dunia karena tidak bisa keluar dari jalan lahir. Inilah makam anak pertama dari pasangan Yopi Widianto dan Rohma Rodotul Jannah yang berada di Desa Pelemahan, Kecamatan Sumo Bito, Kabupaten Jombang. Bayi perempuan yang meninggal saat proses persalinan ini akhirnya diberi nama Cahaya Rembulan oleh kedua orang tuanya. Biar keluarga meminta pihak rumah sakit bertanggung jawab karena merasa permintaan ibu bayi yang menghendaki persalinan dilakukan dengan operasi sesar ternyata tidak ditanggapi. Tim dokter dan perawat yang membantu proses persalinan tetap mengupayakan kelahiran secara normal meski ibu bayi tersebut dua kali meminta dilakukan operasi sesar. Saya sudah tanya sampai dua kali, tiga kali, kok enggak sesar, kita usahakan. Memang perujukannya di operasi sesar ya, Pak? Perujukannya di puskesmas sesar. Kata istri saya sih gitu, soalnya kan saya kurang tahu. Saya kurang tahu juga. Tetap diperaksana normal, diusahakan normal, sampai setengah lapan, setengah lapan, jam lapanan, si bayi belum bisa keluar, di vaku, disedot, disedot itu cuma bisa keluar kepalanya. Nah, para perawat tadi panik. Akhirnya, nilpon dokter tadi, satu-satu riba, ditangani, tidak berhasil. Satu lagi datang, ditangani, tidak berhasil. Sampai ada empat dokter, tidak berhasil. Pihak keluarga mengaku menyesalkan karena rumah sakit yang tidak meluluskan keinginan sang ibu untuk dilakukan tindakan operasi hingga menyebabkan bayinya meninggal dunia.